Hai selamat belajar, jumpa lagi bersama bapak disini guru yang selalu semangat menciptakan sumber daya manusia yang maju dan unggul hahaha Ups sorry ceblosan sahabat belajar dari sabang maupun sampai merauke yang bapak cintai dan bapak sayangi hehehe kali ini kita akan belajar tentang materi perhotelan khususnya yaitu laundry jadi bagi siswa SMK pariwisata disimaknya oke sahabat belajar ada pun kompetisi dasar yang kita akan belajari pada kali ini yaitu memahami pencucian kemudian diharapkan juga setelah sahabat belajar menyimak materi ini diharapkan sahabat belajar mampu melaksanakan proses pencucian sahabat belajar berbicara tentang laundry nah disini siapa sih yang masih dicuciin sama orang tua hmm malu ya oke nah disini kita akan membahas nih sebagaimana sih beratnya orang mencuci itu nah tentunya disini kita tidak akan menggunakan teknik manual ya tetapi menggunakan tips-tips mencuci ala hotel nah sekarang kita akan memulai belajar tentang bagaimana sih tahapan laundry itu nah disimak ya pertama setelah pakaian kotor itu kita terima dari kamar tamu yang kita lakukan sebagai petugas laundry adalah melakukan pengecekan atau yang disebut dengan checking nah petugas checking ini disebut dengan checker bukan checker ya hehehe oke oke nah apa saja yang kita cek dari pakaian tamu yang kotor ini yaitu kita harus mengecek di kantongnya atau disaku dan lain sebagainya apakah ada barang-barang berharga misalnya seperti surat-surat penting atau mungkin uang kalau uang jangan diambil ya hehehe oke ya ketika misalnya ada uang atau surat-surat penting itu harus dipisahkan agar tidak basah ketika dilakukan proses pencician tahapan yang kedua adalah pemilahan jenis pakaian berdasarkan apa saja kita memilah pakaian tersebut pertama kita memisahkan pakaian berdasarkan mengenali label yang ada di pakaian tersebut apakah pakaian itu dapat dicuci menggunakan air atau kita laundry atau harus menggunakan teknik yang lain yaitu dry cleaning kemudian berikutnya kita pisahkan berdasarkan dari jenis warna dari pakaian tersebut kita harus menganalisanya apakah pakaian tersebut mudah luntur atau tidak luntur nah sebaiknya kita pisahkan kedua pakaian ini supaya pakaian yang warnanya mudah luntur tersebut tidak merusak pakaian yang lainnya berikutnya pisahkan berdasarkan warna putih atau bukan sebab kalau warna pakaian berwarna putih itu digabungkan dengan warna yang lain tentunya akan merusak dari tingkat kecerahan putih dari pakaian tersebut oleh karena itu harus dipisahkan ya dan terakhir pisahkan pakaian yang bernoda berat dan memerlukan proses pengilangan noda yang khusus atau yang disebut dengan sporting tahapan ketiga adalah pre-washing yaitu tahapan dimana sebelum kita melakukan pencucian di mesin cuci ada pun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pre-washing ini yaitu yang pertama adalah wetting yaitu wetting yang dimaksud disini adalah membasahi pakaian tersebut dengan cara mencilupkan atau merendam pakaian pada ember atau tempat lainnya ketika kita sudah lakukan perenaman selanjutnya adalah kita melakukan sporting seperti sudah dijelaskan tadi sporting ini adalah menghilangkan noda dengan cara yang manual caranya adalah dengan menggunakan hand brush nah biasanya noda-noda yang perlu kita hilangkan pada tahapan sporting ini adalah noda-noda pada bagian kerah ke meja sorry, kerah ke meja kemudian dengan bawah kertiak dan di bagian-bagian yang khusus lainnya yang memang terkena noda nah khusus untuk pakaian yang berwarna putih nah itu dilakukan proses pemutihan pakaian menggunakan pemutih laundry atau bleaching selanjutnya adalah proses pencucian utama atau washing laundry processing nah proses pencucian ini juga tergantung dari mesin yang digunakan ada yang mesin yang cuci otomatis ada yang mesin cuci yang manual proses pencucian dilakukan dengan cara memasukkan pakaian kotor terlebih dahulu ke mesin cuci kemudian ditambah dengan air secukupnya dan deterjen sesuai dengan banyaknya pakaian yang kita akan cuci setelah washing langkah selanjutnya kita adalah proses pembilasan atau rancing laundry processing pada proses pembilasan ini bertujuan untuk menghilangkan busa-busa dari deterjen ketika tahapan washing tersebut apabila busanya sangat banyak kita juga bisa membantu dengan bahan kimia yang disebut dengan neutralizer untuk membantu proses pembilasan agar busa-busa dari deterjen itu lebih cepat untuk bisa diurai lagi sehingga pakaian menjadi bersih tanpa banyaknya busa deterjen selanjutnya adalah proses pelembutan atau softening process nah pasti semua ya pingin bajunya itu supaya lembut wangi dipakai nah untuk itu dilakukan yang disebut dengan proses pelembutan pada proses pelembutan atau softening process ini kita akan menggunakan beberapa bahan kimia untuk melembutkan pakaian yang disebut dengan softener dengan berbagai macam merek tentunya ya nah ini juga berfungsi untuk menghilangkan iritasi pada kulit ketika pakaian itu digunakan kemudian ada yang disebut dengan proses extraction atau pemerasan pakaian nah fungsi pemerasan ini adalah menghilangkan kandungan air pada pakaian sehingga mempercepat nanti proses pengeringan pakaian nah apabila sudah diperas atau di extracting langkah selanjutnya kita adalah proses pengeringan pakaian atau drying laundry process biasanya proses pengeringan ini itu disarankan menggunakan mesin tumbler dryer oke setelah pakaian kering apa yang selainnya kita lakukan ya betul menyetrika atau laundry pressing nah setelah nanti pakaian itu kering hmm saran saya sih kalau bisa sih keringnya itu 90% gitu ya masih agak basah-basah dikit lah supaya nanti mempermudah kita untuk proses pressingnya ini atau menyetrikanya ini oke karena sifat dari kain yang masih agak basah-basah sedikit itu akan mempermudah nanti proses dari penyetrikaan nah ini dia proses yang terakhir yaitu finishing nah proses finishing ini adalah yang penting untuk diperhatikan karena akan menjadi citra dari sebuah pelayanan kita terhadap kepuasan tamu finishing ini juga disesuaikan dengan request tamu apakah menggunakan folding atau menggunakan hang on a hanger nah itu tergantung dari request ya baiklah sahabat belajar bagaimana apakah sudah paham nih dengan penjelasan bapak terkait dengan tahapan dari laundry nah untuk mengetahui informasi lebih banyak tentunya ini harus dilakukan dan dipraktikkan dan jangan pernah bosan untuk belajar karena SMK bisa SMK hebat selamat menikmati